Sampai jumpa di video selanjutnya. Terlihat sudah ramai sekali, pengunjung juga berserta dan juga para pejabat sudah menanti kehadiran Pak Gubernur, juga Pak Menteri Pariwisata yang rencananya akan hadir. Terlihat di depan mobil pengawalan salah satu daripada pejabat yang akan sampai ke titik pelaksanaan kegiatan ini. Iring-iringan mobil polisi dan juga sepertinya dari kementerian. Gubernur kebanggaan kita semua, kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Hermanderu. Boleh kita berikan aplausi yang paling meriah Bapak yang memadirin kepada Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Hermanderu, Bupati Yogan Gubernur Ulus Selatan, Bapak 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 Lehmarnovo, Besar Majang. Ketua Kormi Sumatera Selatan, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang berkesempatan hadir, kami silakan berdapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dan juga kepada rekan-rekan bikers kita yang akan bersepeda. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Sampai jumpa. Terima kasih. Bayangkata. Terima kasih. dampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Sumatera Selatan selalu untuk menjaga keselamatan dan sportifitas, mari berwisata di Indonesia ekonomi kreatif Republik Indonesia jadi memang ini adalah geliat ekonomi yang luar biasa, berolahraga sekaligus menikmati view yang sangat luar biasa di Danau Ranau dan setelahnya Bapak Ibu hadirin seluruh peserta Sri Jaranau Kerefondo 2022 saya yakin sudah tidak sabar untuk dapat menikmati keindahan dari Danau Ranau ini boleh saya minta sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh teman-teman Bapak Ibu hadirin sekalian luar biasa saya yakin hadir ya tadi bukan hanya dari Montalemba Provinsi dan juga dari beberapa negara dan tanpa menunggu lebih lama lagi Bapak Ibu hadirin kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dan arahan Gubernur Sumatera Selatan sekaligus melepas peserta Sri Jaranau Kerefondo 2022 kepada yang terhormat Bapak Haji Herman Deru disilakan dan kita ingin dengan pes yang paling meriah hadirin disilakan dan kita ingin dengan pes yang paling meriah hadirin peserta Tanau Ranau salah satunya sungguh tampan para dijaga mereka datang dari lahkota Sri Jaya Ranau Kerefondo siap dibuka ayo semangat para peserta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang kita hormati berkembindah Sumatera Selatan hadir langsung maupun mewakili yang kita hormati DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang berkesempatan hadir Bupati Opus Selatan waktu Bupati Opus Selatan dan Pompong Pindah kebupaten Opus Selatan para pejabat pada tingkat provinsi termasuk pejabat vertikal pada tingkat provinsi para pejabat pemerintah kebupaten Opus Selatan serta segenap pejabat vertikal pada tingkat kebupaten Opus Selatan para bupati dan wali kota dari Sumatera Selatan yang hadir langsung yang lihat satu meja dengan saya Pak Depi Suartoni dari Muratana atau yang diutus oleh para bupati dan wali kota untuk kehadir meramaikan penyelidikannya Ranao Renpon 2022 jajaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata tingkat provinsi juga kabupaten kota dari Sumatera Selatan khususnya waktu Selatan Dinas Pemuda dan Olahraga provinsi dan seluruh kabupaten kota ibu-ibu yang hari ini hadir Ketua Tempenggerak PKK Keperuatan Opus Selatan wakilnya juga ibu persif bayangkari adiaksadarmakarini dan segenap jajaran istri-istri di bawah naunan mahkamah agung Ketua Kormi Sumatera Selatan Ajar Samanta Tiffany juga para peserta dan timnya yang hadir dari seluruh penjuru Indonesia berdata tadi data 29 provinsi yang hadir bukan 22 dan ada beberapa dari luar negeri dari Ukraina bayangkan dari Ukraina negara yang sedang berkejualan pasti juga tetap hadir di kita ada Suriname ada dari Jerman datang lebih kurang ada putusan 6 negara yang datang di tempat ini hadiri terkhusus masyarakat Opus Selatan yang sangat saya cintai Alhamdulillah sudah keempat kalinya kita menyelenggarakan acara Seri Jaya Ranau Grand Kondo dimulai pada tahun 2019 2020 2021 dan hari ini yang keempat sudah masuk di kalender nasional jadi ini keputangan untuk pengadaan bagi menurut masyarakat Opus Selatan nah kita ketahui bahwa sejak awalnya pemukaan Ranau Grand Kondo ini antusias masyarakat sudah begitu terlihat terlihat dari sambutan yang luar biasa oleh masyarakat Opus Selatan khususnya di sekitar Denau Ranau juga dari para pesertanya dari 500 dua ini bayangkan sudah di atas 3.000 peserta tegur tangan untuk keberhasilan Opus Selatan menjadi tuan rumah ini saya mengapresiasi khusus kepada Bupati Opus Selatan dan jajaran dimana tidak mungkin kalender-kalender yang atau agenda-agenda yang sudah kita siapkan untuk kebaru wisataan kita akan berhasil seperti ini tanpa dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Opus Selatan Bupati dan Wakil Bupati saya ucapkan terima kasih juga seluruh Perkom Bindang dan jajarannya yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat yang ada di Opus Selatan bahwa bahwa kehadiran para pelancong yang ingin bersepeda baik dari Sumatera Selatan dari luar Sumatera Selatan bahkan dari luar negeri ini merasa nyaman di Opus Selatan terbukti dari empat kali perlaksananya ini tidak satu pun terjadi eksiden yang tentu menjadikan ini sebuah promosi luar biasa bagi kepariwisataan di Opus Selatan kita ketahui bahwa di Opus Selatan ini banyak sekali keanekaragaman seni budaya juga kulinernya nah harapan kita tersepengaranya event-event besar seperti ini akan memantik lajunya pertumbuhan ekonomi akan memantik gelian ekonomi dan kita tetap pada posisi diri kita yakni menjaga kearifan lokal kita terima kasih untuk semua tokoh dan masyarakat Opus Selatan yang tetap berdiri tegak dengan kearifan lokalnya bisa menerima dan bisa diterima siapa saja dan kepada seluruh panitia saya mintakan tim kesehatan tim keamanan dan tim jalur dalam hal ini lantas dan disuruh untuk terus memantau memandu dan harapan kita para peserta dapat start dengan hebat finish dengan selamat mudah-mudahan dengan adanya acara yang berkesinambungan ini akan terus menjadi sebuah tekad kita untuk meningkatkan destinasi-destinasi wisata yang telah kita kemas dengan baik dimana anugerah yang mahas kuasa memberikan kita alam yang indah dan sejuk ini untuk kita punya tanggung jawab untuk mengelolanya sehingga menjadi wilayah yang produktif juga bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya demikian sambutan singkat dari saya dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih setiap tinggi-tingginya untuk semua pihak yang terlibat terima kasih setiap tingginya kepada seluruh masyarakat AUKUR Selatan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim seri jaya Rano-Grempondong tahun 2022 dengan ini saya nyatakan dimulai demikian terima kasih wilayah Tepukar Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 untuk gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Armandiru dan selanjutnya kekuatan berkenan kepada gubernur Sumatera Selatan yang dapat menuju ke masyarakat yang ingin menyaksikan bahwa untuk tidak turun ke bagian jalan ini ataupun juga di titik pelepasan peserta kita persiapan terlebih dahulu menizin Bapak dan Ibu sekali lagi kepada seluruh peserta kami informasikan untuk dapat bersiap-siap di tempat yang masing-masing terlebih dahulu dan juga terlebih dahulu di tempat yang terlebih dahulu dan juga terlebih dahulu yang terlebih dahulu di tempat membuat atlet kita tidak lewat mundur mundur dapet kita tekan baik kita tekan baik mundur dan juga informasinya kepada para bikers, kira para pesepeda kita sudah finish, nanti boleh langsung mengambil pedalinya. Mereka? Dan kira-kira nanti ada saraponi, pemberian hadiah kepada para pesepeda yang tidak berpama. Tidak sama-sama. Untuk, untuk, untuk. Tidak, untuk, untuk. Tolong nggak, tolong nggak. Tidak. Baik, kita ada teman bersama. Dua. Satu. Dua. Hujo. Yaaayyyy. Satu. Baik. Baik, bapak-bapak adil, pak sarapan, ongupuk latai. sering jadwal rekode 2022 telah dipelai dan di dalam wabung sepeda kita seluruh partisipan kita sudah sabur biasa kesempatan hari di bulan dan juga kita berbicara bahwa salah satunya juga ada di sini sesuatu berat ya di wabung sepeda kita tersegali hari ini selain dari 29 wabung sepeda kita ada beberapa 520 pada pagi hari Tia Dua Sabu Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!